Intro Baik ya Ma, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Kalau menurut data statistik tahun 2021 September kemarin Ma Orang miskin di negara kita ada sekitar 26 jutaan Ma Kenapa? Karena dengan adanya Corona yang ternyata sudah kaya sudah mampu mendadak jadi miskin Boleh jadi lagi dia kaya bikin rumah bagus, beli mobil bagus, tapi dengan kondisi Corona usaha bangkut Perusahaan habis, yang punya gaji jadi gak punya gaji, bener gak? Di prediksi tahun 2022 naik 10,11% menjadi 29 juta Ma Tidak mustahil, Mama percaya karena kenyataan Mama hidup di akar rumput Betapa banyak orang yang mendadak miskin, walaupun rumahnya bagus, rumah kan udah jadi Tapi penghasilan mereka jauh berkurang daripada kemarin Ini memang kenyataan Makanya ini yang wajib dipikirkan oleh kita bagaimana mengangkat ekonomi masyarakat Ini terwajiban kita Mama kenapa ngomong? Mama hidupnya dengan rakyat Tahu persis bagaimana kehidupan mereka Kan sama kita kalau kesahnya mereka Ya benar Ma Makanya harusnya dari atas itu semua perhatikan bagaimana kebutuhan orang ini di bawah Bukan hanya bikinin kebutuhan mereka Ini kewajiban kita bersama Itu makin banyak orang yang tidak makan Jangan melihat begini Ah dia mah bukan orang miskin rumahnya bagus Bagus waktu dia kaya bikin rumah Kan gak berubah rumah dia Iya Benar gak? Benar Ma Yang berubah penghasilan dia Itu yang kita pikirkan Jadi jangan melihat Dia mah orang kaya rumahnya gede Enggak Ada kenyataan Ini nyata Dia orang kaya rumahnya gede Karena sisa-sisa kekayaan dulu Dengan adanya Corona Maaf dalam tanah kutip Beras aja gak punya Astagfirullah Ini nyata Saya gak bercanda Beneran Ini yang menjadi pikir oleh pemerintah Ini kan kebutuhan mendesak ya Bang Kebutuhan perut Betul Perut kan gak bisa entah Walaupun dia harus jual rumah dulu kan lama Dia buat makanan Nah iya Gitu Hari gini siapa yang beli rumah Iya 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 Gitu Ini kebutuhan kita Susah sekali Betapa banyak orang yang menedak miskin dengan adanya Corona Yang menedak jadi paki dengan adanya Corona Jangan Anda bilang bohong Enggak Kita merasakannya mama Terutama yang hidup dengan rakyat yang di bawah Sangat merasakan ini Dan kita harus memperhatikan ini Ini kewajiban kita Artinya kita sebagai masyarakat juga harus peduli kanan kiri kita Lihat bagaimana kondisinya Jangan mentang-mentang rumahnya gede Eh dimana orang kaya Rasul mengatakan Kalau kalian masak Baunya tercium dengan tetangga Harus ngasih Walaupun hanya kuahnya Misalnya orang ini pelit Cuman kuahnya juga boleh Kasih makanan Makanya kalau kita beli makanan yang enak Yang gini Eh gue dong beli durian Durian gitu loh Jangan Kecuali kalau kita beliin tetangga Masing-masing dibagi Masya Allah Umpetin Biar gak cium sama tetangga Makanya di dalam Biar orang ini gak liat Kalau kita tidak liat Membagi orang Begitu loh Haris Nabi mengatakan Masuk surga tuh emang Kalau kita lagi kenyang-kenyangan Ternyata tetangga kita kelaparan Makanya Rasul mengatakan Bukan termasuk golongan umatku Kalau dia tidur Lep karena kekenyangan Tetanggannya yang lain Tidak bisa tidur Karena kelaparan Orang kan gak bisa tidur Kalau kelaparan Ngurubuk Ngurubuk Contoh Di jaman Umar bin Hotom Ketika berinkognito Dia ke daerah Dia yang liat Di bidik-bidik itu Masih ada nyala api Dia bilang ada apa Dia ngetok pintu bersalam Eh ibu ngapain Ini lagi ngerebus batu Pakai kayu bakarkan Kayu bakarkan mengutin Lagi gak rebus batu Kenapa batu dia rebus Anak-anak saya rewel Pada kelaparan Gak bisa tidur Saya bilang tungguin ya Gak bakal empuk Sampai kapanpun Padahal batu itu mah Ini rebus Kenapa? Karena aku gak punya apa-apa Kalau pemimpin Kayak Umar bin Hotom Langsung dia bilang Ya Allah Dosa banget saya Saya kayak pemimpin Tidak tanggung jawab Dengan layaknya Dia pulang Dengan aslam Aslam itu pembantunya Tangan kenannya dia Lalu dia pergi Ke bayi tulmal Dia ngambil Sekarung terigu Ngambil susu Dia genong sendiri Kata aslam Waheyi holipah Aku yang mengangkatnya Tidak Dosaku Kamu tidak akan menanggungnya Karena aku pemimpin Aku tanggung jawab Di hadapan Allah Bagaimana mengurus rakyat saya Langsung sampai ke rumah ibu tadi Diturunkan itu Kalau terigu Barangkali kalau kita namanya Nama susu Dia bikin sendiri Ibu tungguin Begitu matang Kata Umar Ibu coba Bangunkan anakmu Aku yang meninginkannya Saking pemimpin itu Perlu Kepada rakyatnya Dia bertanggung jawab Di hadapan Allah Pemimpin itu Bukan di dunia Tapi di alam akhirat Ini tanggung jawab Para pemimpin Makanya kita dapat Bahan sos Bahannya hilang Tinggal sosnya doang SOS Yang aneh Dipotong 50 ribu Dipotong sekian Dipotong sekian Akhirnya yang sampai ke sana Berapa Ini yang aneh Kemana pikiran mereka Mana tanggung jawab mereka Padahal amanat lagi disampaikan Udah corona Harga bahan pokok naik Semuanya naik Yang udah PHK Udah hilang kerjaan Makin merana ya Makin berat hidup kita saat ini Makin berat Semua kita merasakannya Akhirnya mah Kalau seandainya Meminta-minta Menjadi sebuah keterpaksaan Karena mungkin sudah berusaha Untuk mencoba mencari kerja Mendapatkan Tapi tidak mendapatkan hasil Ya sudah Karena demi menyelamatkan Perut yang lapar Hari itu juga Dia meminta-minta Itu bagaimana Diperbolehkan Untuk menyelamatkan hidup Makanya Rasul mengatakan Berbagilah kalian Kepada orang miskin Yang meminta-minta Dan orang miskin Yang tidak meminta-minta Puntan Orang miskin Ada dua kelas Ada orang miskin Dia minta mulu Kemana-mana Ada orang yang miskin Tapi dia menjaga muruah Menjaga kehormatan dirinya Tidak berani minta-minta Rasul mengatakan Baik yang minta-minta Kamu kasih Yang tidak minta pun Kamu kasih Kalau kamu tahu Dia pahit dan miskin Masalahnya sekarang Kita kadang-kadang Tidak bisa ngebedain Mana yang benar-benar miskin Beneran atau enggak Karena banyak-banyak Dramatis Banyak orang Oknum-oknum yang menodai Bukan menodai ya Bahkan tidak sedikit Kita ngumpulin bantuan Buat bantu daerah sini Dipotong sama panitia Ya Allah Ini nyata Ini nyata Karena emang mengerjakannya itu Banyak melihat begitu Kok misalnya teganya gitu kan Iya Misalnya buat yayasan yatim Yang ketua yayasannya Yang makan Anak yatimnya kebaikan dikit Ini berarti Mereka Menjadikan Anak yatim Pakir miskin Alat buat mereka Menjadi duit Mereka tidak amanat Seperti di bulan Ramadan kemarin Dan tahun-tahun sebelumnya Banyak yang mendadak Parkir di pinggir jalan Pakai gerobak Anak beranak Duduk di pinggir jalan Nungguin orang berzakat Nungguin orang sedekah Nah itu bagaimana itu Itu pun salah Apalagi kalau mereka Sudah cukup makan Rasul mengatakan Orang yang sudah mampu Tapi dia meminta-minta Begitu mati dia milahir Mereka tidak ada Daging sekerat pun Dalam wajah mereka Astagfirullah Artinya kayak Kayak apa Tulang doang Kayak tulang doang Karena mereka gak punya muka Karena minta-minta Itu harus dengan mental yang ini Sementara maaf Dalam bulan Ramadan Banyak sekali orang yang Sengaja dari daerah Pergi ke Jakarta Iya maaf Rongkronglah di gerbang istiqlal Di depan masjid deraya Di masjid atin Sengaja Nungguin orang pada semayang Mereka minta Itulah yang Rasulullah katakan Kalau mereka sudah mampu Buat makan Seandainya mereka Masih meminta-minta Begitu mereka mati Wajahnya tidak ada Sekerat daging Dalam wajah mereka Astagfirullah Cuman tengkorak doang Iya Baiklah Kalau begitu mamah Tentunya nih Jamaah yang ada di studio Pengen banget nanya sama mamah Boleh ya mamah Masya Allah Ibu-ibu tunggu dulu ya Pertanyaan ibu-ibu Boleh disampaikan langsung Ke mamah dede Setelah pesan-pesan Yang mau lewat berikut ini Bapak ibu jamaah yang ada di rumah Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di sini aja Di rumah Mamah dede